Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar hari ini ya boleh dikatakan menyambut lebaran jual fitri 2021 ini kemudian mau mudik dilarang tapi saya mau pulang kampung juga terlebih dahulu saya mau ganti oli teman-teman hari ini pijang genen ini hari ini saya mau ganti oli ya seperti biasa saya ganti oli kebetulan ini harus ganti filter olinya juga teman jangan lupa berikan komentar dulu kemudian subscribe channel teman-teman jangan lupa kemudian like share video ini mungkin ada teman-teman yang bermanfaat dengan video ini yuk ikuti saya terus untuk melakukan ganti oke kita ganti oli kemudian kita isi BBM BBM nya pun udah kritis ini audio mantap dikit tinggal kita siapkan oke dengar tetap ya untuk lebaran nanti kita akan download lagu-lagu religi teman-teman biar audio lebih lebih mantap yuk ke bengkel linknya udah lumayan enak karena kita udah ganti kemarin jadi udah smooth smooth banget mantap mantap ban sebelah kiri agak sedikit kempes di semua kita setel hari ini ganti oli setel angin ban dan sebagainya ya kondisi Bandar Aceh hari ini Jumat tanggal berapa ya tanggal 7 masalah suasana udah mulai sepi karena memang walaupun nggak bisa mudik sebelum tanggal 6 kemarin orang-orang pada mahasiswa udah pada pulang kampung semua jadi yang tinggal di bandar Aceh hanya yang masih bekerja dan penduduk lokal teman-teman motor baru untuk lebaran ini flyover mana aja kita udah mau dekat ini langganan kita aja ok mi tan aja ya oli ban Aceh ada kijang juga nih ok 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 menurut ok ok kan ok tu kan kan ni kan 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 supaya mesinnya fit nah ini sudah diganti seringan sudah baru Atra otoban selanjutnya tinggal setel sedikit angin-angin bahan baru kembali S.A.E. 20W ini pukul 5xp 4 liter kita ya pak hmm oke selesai selesai otw ini mudik selanjutnya kita setel angin bahan sedikit di belakang tuh lompoknya 35 35 ini agak memang ada gangguan ini pakai bandal lampu karena banduannya oke teman-teman selesai selesai si isi oli kita hari ini nah suaranya sudah smooth begitu udah udah mulus nah teman-teman kita mau pulang dulu mau balik kantor eh mobilnya udah siap udah siap tumpur nih udah rasanya nyaman kemudian kita yakin percaya diri kalau udah ganti oli seperti ini kalau kemarin tuh perasaannya ini olinya kenapa-kenapa mungkin ya mungkin olinya udah udah habis sih karena saya selalu tambah kalau ada kurang perlu saya tambah ada oli ini ada oli ini oli cadangan tapi memang kasar aja kalau udah lama-lama gak ganti oli nah teman-teman gantilah oli tepat pada waktunya kalau lewat-lewat sedikit gak apa-apa yang penting jangan sampai lewat hampir dua kali lipat teman-teman kalau saya tadi tuh hampir dua kali lipat makanya agak kasar terima kasih udah ngikutin saya hari ini ganti oli kijang grand extra ini ganti di filter oli nya juga jangan lupa subscribe di channel teman-teman kemudian berikan komentar berikan saran untuk saya tentang konten-konten selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyambut adri raya hidur kipri mohon maaf lahir batin